Pekan-tekan pakai tombolnya Pekan-tekan pakai tombolnya Yuk Nanti kita Saya akan Kepat Pekan-tekan pakai tombolnya Pekan-tekan Kita tekan CH Kalau kita tabung Kita tekan CH hidup ya Tapi kita tabung Ini mungkin Tidak bisa hidup Ini ya Tidak bisa hidup sama sekali Juga tidak ada suara Tidak bisa hidup Tidak ada suara Saya akan Buka siapa tahu Kita bisa tahu penyakitnya TV ini Dan bisa memperbaiki Yang kita herat seperti itu Bukanya sudah terbuka Jadi mudah ya Bukanya ya Tinggal kita buka Tautnya Sudah lepas Beda yang saya Beda yang saya Sampai tadi malam Susahnya Kita buka Kita ya Membuka Susah itu Apabila kita Membuka TV yang tanpa Menggunakan Itu lebih susah Kita bukanya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Oke 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 Misal Sedikit ada Kejutan Dalam TV ini TV Sekian Gede Ini Power supply Ya Mungkin Membuatnya Di dalam Atau Cuman Seperti ini Seperti ini Kayaknya Cuman Ini aja Membuatnya Teman-teman Oh iya Teman-teman Ini IC Tempelnya Ada disini Jadi TV Ini Membuatnya Cuman Sekini Teman-teman TV Toshiba Eh Apa ya Hari Oke Oke Jadi Kasusnya TV Ini Saya Belum Bisa Menemukan Jadi TV Ini Standby Toshiba Pegang IC Itu Karena Dia Standby Di IC Belum Bekerja Mungkin Toshiba 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 saya akan cek seluruh gelidah saya akan cek pegangan dulu apakah masih ada masih ada 4 V biar habis juga terdengar juga 5 V biar turun dulu terdengar kalau kita kasih surga supaya habis mengatakan makanan kita sambung dengan di bagian power supply nya bagus ya masalahnya masih ada tegangan 12V yang keluar jadi kita tidak perlu pengajaran di bagian power supply ini diudah tadi ada tegangannya berarti bagus tapi coba saja kita cek ulang atau kita tes semuanya bagus bagus teodanya yang dua saja tasik aja semuanya bagus 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 dan disini pasti bagus maksudnya dia masih ada tegangan keluar masih selain oke teman-teman ya saya lanjut antasi TV ini dan tadi sudah saya cek tegangan sudah saya ganti komponennya ya TV ini juga belum bisa nyala saya pencet-pencet tombolnya disini juga tidak nyala sampai semuanya tombol disini semuanya pencet semuanya tidak nyala jadi langsung kita lepas seperti ini kita lepas seperti ini kita pacet tombol power disini juga tidak nyala mungkin karena disini saya lihat itu sudah bertagar semuanya ya tombol powernya mungkin tombol powernya ini yang rusak sekarang kita coba akan konekkan langsung ya menggunakan gunting atau menggunakan apa coba kita konekkan langsung indikatornya ada disini perhatikan disini ya indikatornya ini sudah hidup sudah saya cucukkan ke listrik sekarang saya akan coba konekkan atau saya curiga masalahnya di tegangan 12V ada jadi keluaran dari trapo itu ada ya harusnya TV ini setar saya pegang disini IC seperti ini juga tidak ngalami masalah masalah disini saya pegang IC ini dingin artinya saat belum setar belum on itu IC harus dingin ya masalahnya belum ada tegangan yang masuk ke IC seperti itu atau belum ada tegangan yang masuk disini di sekarang saya akan coba konekkan apakah ada masalah di tombolnya ini mungkin tombolnya ini sudah rusak atau sudah kotor di bagian dalamnya sekarang saya akan coba konekkan menggunakan gunting belan-belan saja jangan sampai koslet belum bisa ya oke berkletnya nyala ya sudah kelihatan berkletnya nyala oke ada suara ada suara ada suara kita intip oke ya gambarnya bagus oke saya rapikan dulu karena TV sudah menyala langsung saya rapikan selamat malam selamat berjumpa kembali menirsa kabar hari ini kembali menyapa agar jika informat oke langsung kita rapikan TV sudah hidup kembali apa yang ini tadi seperti ini saja kita pasang oke disini akan saya lakukan penggantian tombol ya tombol on aja disini yang mau tombol powernya saja yang mau saya ganti karena ini tombol powernya disini rusak kita akan ganti dengan ini yang ganti yang baru tapi sebelum kita pasang kita cek dulu ya pakai buzzer kita coba kita on dulu sebelum kita pasang oke bisa ini langsung kita pasang dulu oke sudah saya ganti ya tombolnya disini yang lainnya merah yang satu ini warnanya ini rusak yang merah merah ini rusak semuanya ditinggal yang satu ini yang saya ganti cuma satu masanya tv ini posisinya di atas tidak mungkin di tombol menggunakan tangan tapi dia di tombol menggunakan remote seperti itu sekarang saya akan coba nyalakan tv nya indikator hidup sudah sekarang saya akan coba tombol menggunakan tombol yang sudah saya ganti disini disini hidup 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 berarti sudah bisa ini coba saya akan off off dia sekarang saya akan tombol lagi tunggu tunggu sebentar hidup 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 kita on tekan on tekan sekali lagi kurang kurang mungkin oke ini tombolnya sudah berfungsi tadi ini ya tadi tombolnya sudah saya ganti sekarang kita kemas oke sudah saya rapikan sekarang saya akan coba lagi oke backlight sudah nyala sekarang kita coba tekan tombol on kita tunggu sudah di juara nya fair klip oke hidup ya kita tunggu apakah ada siaran jadi semua tombol nya tidak bisa jadi mungkin sampai disini dulu ya videonya dan terima kasih yang sudah menyaksikan saya matikan dulu oke ya teman-teman sampai disini dulu saya akhiri video ini karena TV ini sudah selesai nanti untuk selanjutnya saya akan karena ini sudah tidak ada remote nya saya akan langsung setting remote joker oke terima kasih mungkin sampai disini dulu untuk videonya dan semoga bisa menambah pengalaman buat teman-teman semuanya dan mudah-mudahan jadi teman-teman semuanya juga menemukan masalah yang sama penyakit yang sama ya dan ini penyakitnya adalah satu elko elko 470 volt 16 eh 16 volt ya 16 volt 470 mikro oke mungkin sampai disini dulu saya akhiri jangan lupa buat teman-teman semuanya sudah mampir di channel warna samarindah tekan tombol subscribe dan aktifkan notifasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setelah upload video dan share pada teman terdekat anda dan like and comment terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati